Nah, berapa tahun mas kira-kira jadi pemburu? Selama lho, puluhan tahun. Oh iya? Iya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut Ea, Kepala Suku Mojo, dan kali ini juga sangat istimewa, karena saya dan tim video Mojo datang untuk soan ke Mas Klik Suparno. Iya, iya. Mas Klik Suparno. Mas Klik Suparno ini teman-teman ada di daerah, maksudnya Pegunungan Menoreh. Iya. Pegunungan Menoreh, dusunnya itu... Gunung Kelir. Gunung Kelir. Desanya Jatimulyo. Desanya Jatimulyo, kecamatannya Kirimulyo. Kirimulyo. Jadi, semua ada Mulyonya. Iya, Mulyo. Harapannya Mulyo hidupnya. Desa Jatimulyo ini sangat terkenal di seluruh Indonesia, karena banyak sekali orang dari seluruh penjuru Indonesia datang ke sini untuk memotret burung. Nah, sebetulnya saya mau ngobrol dengan Mas Klik ini tentang bukan hanya seputar burung, tapi tentang bagaimana kehidupan desa, warga desa ini termasuk nanti munculnya kenapa ada konservasi burung, menghasilkan kopi sulingan yang sangat terkenal. Mas Kerno lahir dan kecil tumbuh di sini. Iya. Kalau rumahnya yang... Ini, ini rumahnya. Oh, jadi benar-benar... Asli sini. Asli sini. Iya. Dulu, kalau boleh tahu Mas, warga sini itu seingat Mas Kerno waktu kecil. Apa ininya? Penghidupannya dari mana saja? Penghidupannya ya dari pertani, terus ada yang merantau juga. Pertaniannya apa dulu? Kalau menurut ceritanya Simba ya, itu sawah dan kebun kopi. Sawah dan kebun kopi? Iya. Tapi kebun kopinya itu dijual loh memang. Iya, memang dijual loh. Dijual. Nah, ini datang nih. Ini yang Arabica. Arabica sulingan. Ini kan saya dapat cerita. Mas Kerno itu dulu sebenarnya... Kelih. Eh, son. Mas Keli itu dulu pemburu burung. Iya. Benar gak? Benar. Nah, teman-teman banyak pemburu burung gini. Yang ngumpul di sini dulu mantan pemburu burung semua. Ini teman-teman kami ada di lingkungan kopi suling. Namanya kafe-nya kopi sulingan. Kopi sulingan dipakai camp untuk teman-teman dari Wanapaksi ya mas? Iya, Wanapaksi maupun teman-teman yang peneliti atau pengamat burung. Pengamat burung. Iya, terbuka untuk yang lain juga. Iya, kapan hari saya soalnya datang ke sini ada peluncuran buku tentang burung yang diinisiasi oleh teman-teman dari burung Nesia. Oke, Mas. Apa sih yang melatar belakangnya kenapa jenengan berburu burung? Ya kalau berburu burung memang dari kecil ya senang. Terus setelah agak berdewasa itu memang untuk tambahan ekonomi. Berburu burung itu. Ya lumayan ada yang mahal, ada yang murah juga ya sama ya relatif sih memang. Caranya berburu gimana? Ada yang diambil anaknya, ada yang dipakai pikat, itu baik-baik. Kalau musim laron gini pakai laron. Itu dipikat? Iya. Di pulut ya? Iya, di pulut. Pakai pulut nongko itu? Pakai pulut bendok. Nongko bisa, bendok bisa. Bendok apa? Pohon bendok. Saya tahunya pulut nongko itu cerita kecil nenek saya. Tapi orang ngerti caranya mas. Terus ada yang ditangkap malam kalau burung itu tidur. Bisa? Bisa. Di jaring gitu? Pakai lem, pakai tegek pancing gitu. Iya, terus di? Iya, jadi pakai lidi, nanti lem tikus atau apa itu, tarus itu. Tapi nanti di tegeknya ini, dikasih lombar. Nah burung kan tidur gini, tempelkan di sebelah sayapnya, Baru dibanggangkan burungnya ini, dia ngepakan saya pun terkejut. Dia jatuh. Setelah itu dibersihkan, dirawat, dirawat dulu ya? Iya, dirawat dulu. Baru kemudian dijual? Dijual. Burung apa seingat Anda yang dulu mahal? Sulingan, terus empuloh janggut atau cicak jenggat itu. Dan burung-burung yang lain lah banyak yang dulu. Mas, sulingan itu sebetulnya memang habitat yang paling banyak, maaf, burung yang paling banyak ada di habitat sini? Iya, kalau banyak ya waktu dulu mungkin banyak ya. Tapi kalau sekarang ya enggak. Kalau burung-burung ini ya bermacam-macam sebenarnya di sini. Tapi sulingan itu sebenarnya di daerah lain juga ada kan? Ada, cuman sekarang ya susah juga di tukah lain. Oh gitu? Malah lebih mudah dijadikan mulia untuk ditemukannya. Kalau seingat jenengan, ada berapa jenis burung dulu waktu kecil? Kalau kecil banyak ya. Bahkan beberapa yang sudah hilang dari jenis mulia itu ya kayak bu cicak kampung, terus cicak daun, anis merah, anis kembang, gelatik jawa, decu, terus... Ada orang-orang yang ngerti itu. Sesuali gelatik. Macam-macam yang hilang terus. Ngerti itu yang main kacer, cendet. Ya, cendet itu juga hilang dari jenis mulia. Kutilang itu sebenarnya? Ada. Kalau di sini apa? Iya sama Kutilang. Kutilang ya? Gendilang nih. Sama ya mas ya? Sama. Cuman mungkin beda nama. Beda nama juga. Nah, berapa tahun mas kira-kira jadi pemburu? Selama ya, puluhan tahun. Oh ya? Iya. Apa yang membuat Anda insaf lalu kemudian malah justru bersama teman-teman yang lain, apa ya, melakukan konservasi guru? Panjang ya ceritanya. Karena banyak teman-teman dari kegiatan di Jatimulyon itu pertama kali ya dieksplore oleh teman-teman dari Matalah Bugama, Fakultas Biologi UBN. Kemudian membawa teman-teman dari PPVJ, pengamat burung jaga Jogja masuk. Atau Kutilang Indonesia masuk Jatimulyon. Terus, kan perburuan di Jatimulyon saat masih baik oleh orang dalam, saya dan teman-teman, mungkin orang luar. Akhirnya, desa itu mengulakan perdes. Perdes nomor 8 tahun 2014. Tentang pelestaran lingkungan hidup. Sebenarnya kalau teman-teman burung mungkin harapannya hanya burung. Tapi oleh desa malah cakupannya lebih luas. Kalau hanya burung aja, habitatnya rusak juga perjumah kan. Betul. Akhirnya perdesnya juga tentang pelestaran lingkungan hidup. Baik alamnya, ya semalam ya lah. Hutan, lalu kasnya air. Ya dari situ, titik baliknya dari situ. Jadi waktu dibikin perdes, sebetulnya Jendengan masih belum sadar? Masih pelihara burung. Akhirnya ya teman-teman datang ke sini, saya masih sangkarnya masih banyak. Di lingkungan RT saya ini tahun 2014, itu masih ada seratusan lebih kok. Oh iya? Iya, sangkar-sangkar itu. Terus saya aja 20 lebih. Dan masih diam-diam nyari. Iya. Dan teman-teman itu ya iran aku. Dia itu enggak ngomong. Kalau dia peneliti, pemerhati, ataupun penggiat konservasi burung. Tapi cuma di tempat saya terus. Nanti mereka datang ke tempat saya. Tapi laman-laman saya malu juga. Malu dan mungkin juga dari faktor lain mungkin saya masuk ke kebun. Kalau mencari hijauan ternak, kambing itu kok sudah sepi. Nah jangan-jangan ini karena perbuatan saya juga gitu kan. Ya jelas perbuatan saya juga. Sepi itu maksudnya sepi dari kita? Suara, iya. Tapi benar gak mas? Saking jagonya, jenengan itu tahu burung ini oh lagi saatnya bercinta. Oh suara ini lagi saatnya mau punya anak. Iya. Teman-teman tahu tuh musim misalnya musim ini tuh kapan sih musimnya bersarang? Suaranya kalau masih bang sarang seperti apa? Kalau anaknya sudah besar seperti apa? Bahkan dicari kalau nemu ada kotoran burung di tangan, wah ini ada anak. Ini burungnya pasti dicari. Termasuk mungkin burung kedaseh. Itu juga sebagai penanda. Oh ini mulai bersarang. Kedaseh di siapa? Ya suara-suara itu mulai bersarang. Sebelum lanjut ke soal burung mas. Tadi itu kan perdes nomor 8 tahun 2014 itu kan mengatur soal alam juga. Apakah memang ada ancaman atau yang dirasakan oleh warga terkait perubahan alam waktu itu sehingga ada perdes itu? Iya. Apa mas? Terutama kan Jatim Mulya ini ada sebagian yang sulprus air. Tapi sebagiannya ada kekurangan air. Nah yang di daerah sulprus air banyak air ini ya sampai ke luar diambil sampai ke luar kecamatan Jatim Mulya. Bahkan ada dari luar provinsi kalau mesin kemarin itu ngambil air disini. Pakai bak? Iya pakai mobil itu. Semangatnya pertama adalah air. Nah air itu untuk dijaga agar air ini terjaga ya kita harus jaga hutannya, terus jaga batu kasnya agar jangan ditambang. Dan dari situ kan nurun. Maaf, saya potong. Berarti di saat itu ada pembalakan hutan juga? Kalau pembalakan ya karena ini milik masyarakat ya tanahnya itu. Tanahnya sendiri? Nah yang ditekankan disitu. Di edukasinya disitu. Bahwa air ini penting untuk hidup orang banyak. Dan di, ya alhamdulillah di Jatim Mulya ini masyarakat ini sudah mulai sadar, sudah mulai menanam. Cuman mungkin di daerah-daerah tertentu yang perlu ditanam, tanaman yang penting untuk air. Untuk air, iya. Kalau penambangan berarti dulu ada? Penambangan belum ada ya. Cuman untuk antisipasi aja. Karena di sekitarnya mulai banyak penambangan ya. Karena kan ini tars banyak ya. Makanya namanya Watu Kelir ya. Iya, Gunung Kelir. Gunung Kelir, karena ada kelihatan Kelir putihnya itu ya. Terus Mas Kerno apa yang Anda lakukan pertama kali untuk bersama teman-teman melakukan konservasi waktu itu? Yang pertama kali dilakukan, kami ngajak teman-teman pemburu ini membuat wadah waktu itu masyarakat pemberhati burung Jatim Mulya. Isinya itu 12 orang itu pemburu semua. Kok mau mereka? Ya kan mereka karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi berarti mudah dialihkan. Dicarikan kegiatan yang lain yang untuk mengganti itu. Apa itu mas? Ya membantu ngolak kopi. Diajarin cara kudidaya lebah. Kelajang. Terus mulai juga kebetulan mulai juga dibuka beberapa wisata. Nah, ya kan bisa dialihkan mereka. Iya, iya, iya. Ada tambahan ekonomi dari situ. Kalau modal itu masih masuk ke sini? Sebagian Gunung Kelir, sebagian Banyu Manti. Kalau di Soko? Kembang Soko. Kembang Soko? Gunung Kelir. Gunung Kelir ya? Oh, berarti itu maksudnya? Iya. Berarti mereka merasa bahwa aktivitas itu bisa menggantikan pendapatan dari berburu-buru? Iya. Berburu. Ya mereka kan lebih tahu pemburu itu musim ini dia makan di mana? Tanaman apa yang disukai? Nah kan pindah-pindah. Terus kalau habitatnya mereka lebih hafal. Karena pemburu ya. Iya. Nah, lebih dulu mana sebetulnya, ini kan ceritanya panjang ini teman-teman, bukan rumit ya, tapi berjejaringnya itu luar biasa. Nah, duluan mana kopi sulingan dengan, atau ikhtiar untuk budidaya dan menjual kopi dengan burung mas, konservasi burung? Duluan kopi sulingan? Duluan kopi sulingan. Itu ceritanya gimana? Nah, kopi sulingan ini kan sebelumnya itu kan ada pertemuan ini ya, semacam JBW, Jogja, Berkwakwil. Nah itu kan di Desa Jati Mulyo, di Kaluran Jati Mulyo waktu itu. Nah, waktu itu Pak Nurah ngendiko, ini Desa Jati Mulyo udah ngeluarkan perdes tentang pelestaran lingkungan hidup. Teman-teman hanya mau datang, mengamati, terus balik pulang, terus kontribusinya ke masyarakat apa. Ditantang seperti itu. Akhirnya setelah itu, mereka berdiskusi. Nah, tercetuslah nama kopi, membuat produk namanya kopi. Kopi sulingan itu. Kenapa kopi yang diolah? Karena kopi ini, kalau kami lihat masuk hutan, terus masuk perkebunan itu kan merah nggak pernah dipetik. Oh, dulu nggak dipetik ya? Nggak petik. Karena nilai jualnya rendah. Nah, di samping juga, dari secanggir kopi, mungkin waktu itu pikiran kami dapat bercerita atau sebagai media promosi, ngobrol ngelor ngitul lah. Ini kopi ini, misalnya kan ini dari mana, terus di sana budayanya apa, wisatanya apa, dan dari situ pintu masuknya. Alat ngobrol ya? Belajarnya untuk ini, mengolah kopi? Sepertinya nekat belajar adanya, terus ada teman yang tahu, ngajak, belajar, sama-sama. Ya, sampai awal-awal kami nyari kopi itu ya malah disuruh metik sendiri, monggo kalau dibeli, kalau nggak dibeli juga nggak apa-apa. Terus semangatnya memang kopi sulingan ini, sebagian keuntungannya untuk kegiatan konservasi itu. Nah, dari situ baru kami membentuk masyarakat pemerhati burung, Jati Mulyo tadi, yang isinya pemburu. Tapi bener nggak mas? Kopi sulingan ini sudah meraih beberapa penghargaan dan diakui sebagai salah satu kopi yang berkualitas bagus? Kalau penghargaan belum ya. Itu ada. Ya, mungkin sama dengan yang lain, cuman beda ininya lah. Beda apa ya ngomongnya? Ya itu tadi, mungkin sebagian keuntungannya untuk kegiatan konservasi itu, ada nilai tambahnya dari situ. Tapi ini kopinya itu apa? Proses natural-proses? Natural ada, full wash ada. Rasa manisnya ini didapat dari? Vio memang karakternya ada manis-marisnya. Karakternya bagus ya. Karakternya. Ini bagi teman-teman yang nanti pengen mencicip salah satu kopi Robusta terbaik sebetulnya, salah satu kopi Robusta terbaik di Jogja, itu dari sini, dari Jati Mulyo. Kalau di Jawa Tengah itu salah satunya, sekarang yang moncer itu di Temanggung. Tapi saya baru tahu ternyata di sini juga ada Arabica. Ada. Sesedikit. Jadi saya dapat yang istimewa. Nah, begitu gini, dulu harganya murah, nggak dirawat, terus kemudian mulai dipetik, mulai dijual, nah mulai mendapatkan harga yang ekonomis dan mulai boleh dibilang mahal begitu, itu mulai kapan mas? Ya, mulai kami ini proses. Kami memang dari sebelumnya itu antara harga sampai ada Rp1.500 sampai Rp2.500 ya, terus kami beli Rp6.000. Itu gambling? Iya, gambling memang. Tapi sudah tahu hitung-hitungannya lah. Iya, Rp6.000 itu basah? Basah. Petik sendiri ya? Waktu itu petik sendiri. Sekarang udah nyetor. Iya, ternyata juga susah. Petik satu hari itu lima orang hanya dapat lima kilo. Karena mereka teman-teman dari pengamat burung itu, bantu juga kan. Ya, petiknya mereka nggak bisa manjat. Makanan kopinya kopi naungan, kopi liar itu. Oh, iya. Robusta, liar lagi kan, tinggi-tinggi. Besar-besar lah gitu. Dari situ. Terus dari kopi ini sudah mulai jalan. Gimana bisa jual kopinya itu? Nggak mudah juga loh jual kopi. Awal-awal kalau ada kegiatan di desa, misalnya kunjungan, gratis kopi. Amin, ya kan gitu. Terus ada misalnya festival kayak di Jogja itu apa ya, di taman kuliner dulu ya. Jualan itu, jualan di situ. Dari situ. Terus kelamaan-lamaan, terus kami mulai banyak tamu yang datang. Terutama karena, ya tadi, dari kopi, terus membentuk masyarakat pemerhati burung jati mulia itu. Kemudian, kalau ini lihat lebah juga nggak dimanfaatkan. Mungkin kami membuat, ya, beberapa kali pertemuan. Agar lebah ini tetap di listarika. Akhirnya ada madu. Ada madu. Ntar mas, saya masih tetap mau ngejar yang kopi. Sekarang harganya berapa kopi? Kalau kami per bungkusnya itu, ini ya, per 100 gram itu 20 ribu. Nah, per 100 gram sekarang, itu bubuk ya sudah ya? Bubuk? Bubuk. Bubuk atau roast bean sama kami jualnya? Ya, mungkin lebih mahal dari yang lain, ya. Lumayan untuk ukuran robusta. 100 gramnya 20 ribu. Berarti kan, 1 kilonya 200 ribu. Keren. Isunya yang dibangun, mas. Nggak, tapi enak, mas. Ini ketinggian. Kalau sini 600 ribu. Iya, 572 ribu. Jadi ya, robusta mantep-mantepnya ini. Di ketinggian ini. Nah, sekarang produksinya rata-rata per tahun bisa menjual berapa? Antara 600 sampai 1 ton ya. Green bean, ya. Green bean, dari green bean. Kalau tadi roast bean-nya beda lagi. Beda lagi. Tukun sekitar 20 persen lah. 20-15 persen. 15-20 persen. Tergantung apa natural prosesnya. Tapi masih banyak. Tapi itu masih, Pasar masih terbuka untuk Jatimulyo. Mas? Untuk kopi Jatimulyo. Artinya tetap, kalau misalnya produksinya ditingkatkan, serapannya masih terbuka. Masih. Cuman, kalau untuk nanam lagi, ya mungkin di lahan-lahan yang kosong aja. Iya. Nah, ini menarik juga. Karena mas Kelik dan teman-teman ini ternyata bersepakat, walaupun harga jual kopi Jatimulyo atau kopi sulingan ini mulai mahal. Mereka tidak mau konsentrasi untuk kopi saja ya? Iya. Kenapa mas? Alsanya. Yang pertama, kalau dibah kopi lagi, mungkin habitat untuk siapa akan berubah. Terus untuk ketahanan pangan, misalnya kita nanan-nanan kopi aja, untuk menghasilkan kopi siap dijual itu kan matangnya ya lah sembilan bulan. Dari mulai bunga sampai matang itu sembilan bulan. Kan nggak kuat juga. Sedangkan kepemiliran lahan di Jatimulyo itu ya antara dua ribu, ada yang punya lima ribu, itu kan sangat rawan sekali. Iya. Kecil untuk ukuran petani sebetulnya. Dua ribu meter sampai lima ribu meter itu. Persegi ya. Ya sekitar sempit lah sempit lahannya. Nah, sehingga gimana tuh cara masyarakat untuk apa ya, sirkulasi produksi lahannya dengan lahan yang tidak begitu luas? Ya ditanam bermacam-macam tanaman. Apa aja mas kalau udah tau? Ada cengkeh. Cengkeh. Pokoknya dari yang bawah sampai atas ada. Bawahnya itu apa? Tales. Ya tales. Tela. Ketela atau empon-empon itu. Empon-empon lagi bagus juga. Iya, ada empon-emponnya. Bahkan sampai tanaman pegagan itu juga dibikin kripik kan. Iya, iya. Ya itu. Terus tanaman tengahnya ada kopi, ada coklat, pisang. Ya untuk tanaman ting. Coklat bagus mas? Bagus. Harga? Harga? Ya lumayan. Cuman kan ya udah gak begitu banyak karena udah tua gitu ya. Terus yang tinggi cengkeh. Cengkeh. Dan ada yang tanaman-tanaman kayu keras. Kayak Mahoni, Sengon. Jati. Itu yang untuk ini ya tabungan kalau puluhan tahun ya. Iya. Karena dipanenya di... Kalau Sengon disini dipanen berapa tahun mas? 8? 4 sampai 5 tahun. 5 tahun. Tapi kalau Mahoni kan gak mungkin di atas 10 tahun. Ya yang asiknya gitu disini tuh ya mungkin jadi agroforest itu ya. Jadi ada yang untuk ariannya itu ada yang nyadap nirah. Ada yang kerja di wisata. Wisata. Mungkin mingguannya kayak pisang, kayak apa coklat. Itu kan kalau berbuah pas musim berbuah kan minggu sekali. Terus untuk bulanan ya karena pisang banyak ya itu bisa juga untuk penghasilan bulanannya. Tambahan. Nah ini manajemen pertanian warga desa yang menarik tuh kayak gini. Terus yang untuk... Ada yang untuk garyan, ada yang untuk mingguan, ada yang untuk per bulan, ada yang untuk 3 bulan. Ya untuk tahunan ya kayak tanaman-tanaman kayu keras itu. Nah untuk kebutuhan mendesa biasanya kambing. Kambing. Rahasianya kalau nanti mau beli kambing ya itu di musim sekolah. Itu pasti murah. Karena di desa itu gitu. Orang menjual kambing untuk nyekolahin anak. Mas sekarang balik ke soal burung. Jadi Anda tadi bilang bahwa pas pergi ke alas atau ke kebun gitu merasa sudah sepi. Ketika diadakan konservasi itu apakah kemudian burung-burung itu langsung berdatangan atau gimana prosesnya? Ya kalau langsung berdatangan yang dari populasi yang sedikit yang enggak ya. Tapi paling enggak bertahap. Mulai masuk, mulai dijaga burungnya. Habitatnya mulai diperbaiki. Termasuk disekitar sini mungkin untuk ini disediakan makanan. Nanam bunga-bunga yang untuk burung-burung yang pemakan nektar. Termasuk buah-buahnya juga ya? Terus ada juga program adopsi sarang burung. Oke nanti kita akan cerita soal itu. Ada berapa jenis burung mas? Kalau sampai saat ini ada 110. Tata tanya ya. 110 itu banyak mas. Itu jenis kan? Jenis. Banyak sekali. Dan itu yang memang ada di habitat sini. Bukan didatangkan dari luar. Ada sebagian yang migrasi, ada yang penetap. Migrasinya itu alami kan? Alami. Karena disini mungkin bagus, terus terjaga alamnya. Mereka berdatangan sendiri. Berdatangan meskipun nanti dia akan balik ke tempat asalnya lagi. Oh gitu? Misalnya apa mas? Elang. Elang itu kan ada yang dari Cina, dari Jepang. Dari Korea Utara. Itu kan bermigrasi. Disana mungkin musimnya dingin. Cari yang hangat. Jadi kalau dari sini tuh mungkin stay disini beberapa hari baru melanjutkan perjalanan ke Kalimantan atau ke NTT. Oh iya mas? Iya. Migrasi burung itu menyerankan ya? Iya. Coba aduh-aduh lu. Terus kenek-neng dur lu way. Ya mungkin kalau di mampir di daerah sini mungkin dia makan. Makan. Dan istirahat gitu. Di Zogja itu karena ini. Saya kan sering ya. Kalau kelihatan ada puluhan ribu mungkin burung-burung yang tiba-tiba hingga di beton-beton. Di kabel listrik. Iya di kabel listrik. Ternyata dari jauh-jauh. Ada yang bilang dari Rusia. Iya ada emang. Bener ya? Jadi enak ya mas kalau surat-suratan sama orang Jepang. Itu kirimkan di betul yuk. Yang migrasi. Tapi yang migrasi lokal ada gak mas? Migrasi lokal jarang ya. Jarang ya? Tapi yang penetap ya sana disini. Berarti ada misalnya burung yang dulu sudah jarang sekali. Mungkin dari wilayah lain diburu terus karena merasa disini aman terus ekologinya bagus gitu ya. Akhirnya mereka menetap disini? Ya ada juga ada situ. Ada yang pindah. Burung apa yang paling... Itu apa mas? Yang merah. Madu Jawa. Wah itu indah. Ini dilindungi. Ini madu Jawa. Dilindungi undang-undang juga. Nah semua dilindungi tuh. Kalau di Jatimulyo semua dilindungi. Dilindungi ya teman-teman di Jatimulyo semua dilindungi. Anda hanya boleh memotret dan memberi makan. Tuh 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 merah cantik sekali. Aku memotret tapi lagi wawancara. Nah yang kayak gini nih mas. Yang dilindungi ini. Ini dulu memang ada waktu kecil Anda. Ada. Yuk sampai yang tangkepi. Iya. Semua jenisnya yang ditangkap mas ya. Mulai banyak sampai di sekitar-sekitar sini ada banyak burung itu. Itu mulai kapan? Kan perdesnya baru loh itu. Iya. Nah dari tahun 2014. Dari 2014 kemudian masuk. 2015 ngerjaan kopi. Membentuk MPPC tadi. Terus akhirnya ada gagasan program adopsi saran. Terus ada ide juga menjadikan Desa Jatimulyo. Desa Ramah Burung. Dan makin banyak teman-teman dari seluruh Indonesia berdatangan ke sini ya mas. Mas, apa hukuman kalau orang berburu-burung di Desa Jatimulyo? Kalau sementara ini hukumannya ya diperingatkan sama di sita alat-alatnya. Burungnya dilepaskan. Kalau ketawa? Iya. Tapi kan mungkin ada ya? Ada. Pasti ada. Burung saking banyaknya siapa yang gak tertarik? Apalagi kan Desa Jatimulyo yang dilindungi. Terus ada kan burung itu kan gak punya KTP. Dia bisa pindah ke Desa Sebelah. Itu maksud saya. Kalau kayak gitu gimana ya caranya? Ya paling gak sekarang dibikin jejaring ya. Antar Desa. Harapannya misalnya burung yang diadopsi di Jatimulyo. Anaknya udah terbang. Kalau di Jatimulyo. Kan mereka gak punya KTP. Jadi terserah mereka mau kemana. Betul. Raisos dilarang. Kalau mereka pindah ke perbatasan ditangkep. Juga bisa ditangkep oleh orang luar atau orang desa itu. Kan gak bisa. Nah harapannya sudah landscape ya. Menoreh. Nah kami. Mulai kampanye. Dibantu beberapa LSM juga. Termasuk ke desa-desa di Tetangga Jatimulyo. Dan harapannya seluruh menoreh lah kalau bisa. Bahkan Indonesia. Ya ya ya. Amin. Karena ya itu. Di sini di Jatimulyo. Bagaimanapun Jatimulyo itu kan. Sebuah desa. Iya. Ini pas Manu pengen dolan. Yang disini udah kenyang. Pengen main. Di desa lain ditangkap kan. Ya perjuangannya agak lebih. Iya. Tapi rasanya. Menurut Mas Keli. Makin terasa makin banyak gitu Mas. Makin banyak tingkat perjumpaannya. Eh ya ditandai tingkat perjumpaannya lebih mudah. Ditandai tingkat perjumpaannya lebih mudah. Farid apa? Jenisnya gimana? Juga lebih banyak. Yang mudah dijumpai lebih banyak. Artinya ada dulu burung-burung yang mulai Mas Keli gak sering lihat. Mulai bermunculan lagi. Bermunculan. Iya bermunculan. Itu karena di sini lah. Kadang ada yang masuk rumah. Kalau dulu ya mungkin sudah cita-citanya mulai mendekati desa ramah burung ya. Jadi burung itu bisa hidup berdampingan dengan masyarakat. Mereka aman. Dan bisa memberikan nilai tambah atau manfaat kepada masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung. Mas kalau ada orang yang mohon maaf nih kita kan ngomong bagaimanapun di Indonesia tingkat perburuan burung itu masih sangat tinggi. Masih sangat tinggi. Dan mereka itu rata-rata saya pernah berjumpa dengan beberapa dari mereka. Kalau ditanya ya memang apa sih gunanya burung dilestarikan gitu. Iya. Kan ya di rumah juga saya lestarikan gitu lah. Itu gimana tuh menjawab kayak gitu? Ya kalau dilestarikan di rumah kan mereka juga gak bebas ya. Kayak di penjara. Coba kita kayak dimasuk disitu mereka untuk reproduksi juga gak bisa. Makanannya juga itu-itu aja gak variatis. Meskipun disetiakan. Tapi kan mereka juga dikembang biak kan mas? Ada juga seperti itu. Tapi kan kalau disangkan yang menikmati hanya yang pemilik. Orang umum gak bisa. Gak bisa sama itu. Itu dari aspek orang menikmati. Kalau dari aspek ekologinya atau alamnya gimana mas? Ya ada beberapa burung itu kan ada yang kayak burung-burung penghisap niktar itu kan bantu penyerbukan. Terus pemakan biji itu juga menyebarkan biji-biji itu. Ya tentunya kalau ada pohon fikus. Kalau gak ada burung yang pemakan biji itu. Misalnya udah besar itu pohon fikus. Dia jatuh di bawahnya. Kan juga gak tumbuh. Betul. Akhirnya nanti yang tua itu mati. Ya akan hilang juga kan. Apalagi nanti kalau yang burung-burung pemakan serangga itu kan juga bantu mengendalikan hama. Atau burung-burung predator. Terus untuk manfaat yang langsung mungkin dari kegiatan wisata. Wisata. Bukan graver pengematan burung. Oke. Nah sekarang kita bercerita soal ide kenapa ada adopsi sarang burung. Iya. Nah itu gimana tuh? Ceritanya kan dari perdes, masyarakat jati mulia sudah tidak boleh berburu. Sedangkan burung itu harus memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Terus dengan program adopsi sarang burung itu sebagai jawaban perdes. Meskipun awalnya diinisiasi oleh kopi sulingan ya bahwa sebelumnya burung yang diambil tapi setelah adanya perdes kopi yang diambil dulu. Baru masuk program adopsi sarang. Karena untuk uji coba pertama memang yang melakukan kopi sulingan. Nah dari situ tujuannya untuk memulihkan populasi burung yang sudah menurun di jati mulia. Jadi ada kriteriannya burung-burung yang populasinya sudah menurun terus burung-burung yang rawan diburu terutama burung pecoan. Nah itu yang diadopsi. Cara atau teknis mengadopsinya gimana? Jadi awal-awal ada yang tim yang mencari sarang. Oke. Nah kalau sekarang ya mereka masyarakat melaporkan. Ya jadi kalau ada sarang burung yang aktif atau ada yang melaporkan ke KT Wanapaksi. Nah dari KT Wanapaksi akan mengutus anggotanya untuk mengecek. Sarang ini aktif enggak? Kalau aktif masuk prioritas untuk adopsi enggak? Kalau masuk baru dicari pemilik lahannya siapa, masuk wilayah RT mana. Nah setelah ketemu pemilik lahan, ketemu. Ya semua itu baru kami tawarkan. Ke masyarakat luas. Siapa yang tertarik untuk kegiatan adopsi sarang burung atau kegiatan konservasi di Jatimulyo. Cara menawarkannya? Lewat medsos. Lewat medsos. Kalau awal-awal lewat teman-teman dulu, teman-teman dekat dulu. Nah dari situ kalau mereka yang mau ngadopsi ini kan misalnya sudah tertarik. Akan mengisi google form. Nah disitu ada persyaratan, misalnya perjanjian lah. Perjanjiannya kalau burung gagal karena alam, itu enggak dikembalikan. Atau di, kalau burung itu gagal karena faktor manusia akan dikembalikan. Dan perjanjiannya akan selesai kalau anak-an burung ini udah terbang. Udah terbang. Nah untuk nilainya dari 800 ribu sampai 1.500.000. Itu tergantung prioritasnya. Nah kami bikin itu kan dari uang itu kami salurkan ke beberapa masyarakat yang terlibat. Misalnya ke penemu sarang. Dia mendapatkan dari situ juga. Pemilik lahan mendapatkan. Kas RT wilayah sarang itu. Kas KTH bikin hiding, bikin untuk operasional termasuk untuk teman-teman yang ngawasi tiap hari. Iya. Dari situ. Dan mereka katanya dapat laporan. Iya dapat laporan. Laporan ada yang video, foto. Terus. Ya perilaku burungnya lah. Nanti di akhirnya dapat. Termasuk esertifikatnya. Oh iya. Nah sebentar mas. Jadi yang untuk adopsi ini kan sebelumnya sebelum ada program ini atau sebelum ada perdes. Pemilik lahan ini gak mendapatkan apa-apa. Tapi dengan adopsi ini meskipun dia tidak tahu, tidak merawat, dia mendapatkan dari situ. Kalau satu sarang 125 ribu lah untuk pemilik lahan. Untuk kas RT itu 50 ribu. Meskipun itu hanya sedikit. Tapi kalau dikumpulkan kan bisa untuk beli lampu, beli tikar. Jadi manfaatnya kebanyak orang. Dan harapannya, dan Alhamdulillah juga bukan harapan. Sekarang masyarakat ikut menjaga. Menjaga. Karena mendapatkan manfaat dari situ. Nah ini bagi pemirsa yang nanti akan tertarik untuk mengadopsi burung di sarang. Jati Mulyo. Adopsi sarang burung ya lebih tepatnya. Jati Mulyo. Gimana caranya? Bisa mengubing saya atau ke adminnya. Atau bisa di Instagramnya ya? Instagram KTH Wanapaksi. Oh di KTH Wanapaksi. Bukan yang di Jati Mulyo. Bukan. Bukan yang di burung Jati Mulyo. Nah itu juga bisa. Bisa ya? Nanti saya teruskan ke teman-teman KTH. Oh burung Jati Mulyo jenisnya aneh-aneh begini. Jadi teman-teman itu tidak terlalu mahal. Kalau teman-teman tertarik nanti bisa menghubungi Mas Keli. Atau tadi di akun-akun Instagram yang disebut oleh Mas Keli. Mas sampai sekarang ada berapa orang yang terlibat mengadopsi sarang burung? Waduh saya agak lupa ini. Tapi lebih dari 30 lah. Ada catatannya juga sebenarnya. Terus untuk anak-an yang berhasil terbang itu 93. Terus pemilik lahan yang terlibat itu yang dipakai itu ada 29 pemilik lahan. Terus jumlah dana yang masuk itu yang sudah disalurkan 45 juta. Berapa? Lupa saya. Padahal itu program baru ya? Iya. Dan itu satu-satunya waktu itu di Indonesia. Meskipun sekarang banyak. Ya Alhamdulillah mereka banyak di Indonesia yang tertarik untuk mengadopsi programnya. Di beberapa tempat setahu saya teman-teman sekarang bukan hanya burungnya. Tapi juga tumbuhan. Di tempat-tempat tertentu yang lingkungannya mau diselamatkan dalam tanda kutip. Penanaman pohon itu untuk membantu proses ribuisasi itu kan gak mudah ya. Terutama perawatan gitu. Ada adopsi juga adopsi pohon. Dan saya kira itu kerjasama yang sangat menarik. Nah Mas Keli, ini kalau jujur ya pendapatan dulu dari burung-buru-burung dengan sekarang dalam situasi seperti ini, Soalnya lebih banyak warna? Ya lebih banyak sekarang ya. Ya karena kalau diburuh kan lama-lama juga habis. Tapi dengan ada kegiatan konservasi ini, ya makin banyak. Meskipun tidak hanya dari memandu wisata burung. Tapi kan masyarakat yang mendapatkan manfaat itu banyak. Ada dari warung, penyedia homestay penginapan. Homestay ada ya disini? Ada terus dari kadang ada poternya, ada penyedia kayak gubuk pengamatan hiding itu. Ya kan disebar manfaatnya. Gubuk-gubuk pengamatan itu kalau disini kalau boleh tahu jumlahnya berapa mas? Kalau yang pasti itu setiap ada sarang burung itu pasti dibikinkan. Tapi sekarang mulai dibikinkan. Kita membuat spot-spot disitu. Oke. Nah, kalau orang mau memotret, ada retribusinya? Kalau kami masih seikhlasnya ya. Oh. Seikhlasnya. Seikhlasnya. Dan setiap ada tamu yang datang, pasti ya tergantung jumlahnya itu ya. Kami pasti dikas ke KRP. Kas ke pemilik lahan. Agar manfaatnya ya dinikmati oleh orang banyak. Iya. Nah, terus saya mendengar cerita kan tempat rumah dan tempat anda ini kan sering juga dipakai menginap. Enggak maksud saya, apakah itu tidak mengganggu kehidupan privat jeningan atau apa? Enggak, semangatnya gitu ya. Dan saya itu dulu cuma nekat aja bahwa ayo kita ajak teman-teman itu konservasi burung. Itu ya enggak kepikiran bahwa itu akan jadi rame. Akan jadi wisata juga enggak kepikiran itu. Ya penting ikhlas waktu itu. Paling enggak pasti akan mendapatkan manfaat entah dari mana. Kalau semacam kita menanam, pasti akan manen juga kan. Meskipun enggak dari situ. Mungkin dari tempat lain. Soalnya saya kemarin juga tanya teman-teman adik-adik yang ada di PPBJ. Wah itu mereka sering banget menginap di sini, bikin kegiatan di sini. Wah itu apa? Mas Kali enggak simunan setiap hari. Ya saling menguntungkan lah mas. Paling enggak jati mulia mulai dikenal. Terus kalau ada penelitian juga kami senang. Banyak ya mas penelitian? Mas ya banyak. Meskipun awal sebelum pandemi itu memang kopi sulingan menyedarkan subsidi ya. Siapa yang mau meneliti di Jatimulyo itu akan diberikan subsidi. Tapi dengan syarat hasilnya kopi sulingan dan bisa harus beri hasil itu. Dan akan diantar. Kok gitu ya? Jadi subsidinya itu maksudnya? Ya bisa untuk akomodasi. Untuk transport, walaupun sedikit. Tapi paling enggak bisa membantu teman-teman mahasiswa. Iya loh. Kok bisa ya mereka malah mendapatkan uang itu? Iya kan. Ya mungkin apa ya? Dan mereka membantu ya memang. Membantu mengamati. Mungkin hasilnya apa? Kan kan pasti ada hasilnya. Dari penelitiannya ini hasilnya. Pada yang awal-awal mungkin jenisnya. Bahkan kalau saya enggak salah. Data atau informasi pernah Desa Jatimulyo itu membuka mahasiswa yang mau penelitian disini. Untuk dibiayai dalam tanda kutip. Tapi datanya harus diberikan ke desa. Itu benar? Benar. Kopi sulingan sebenarnya yang biayai. Kopi sulingan. Jadi teman-teman kalau beli kopi sulingan jasa anda besar sekali. Benar mas. Benar. Mahasiswa skripsi dibantu. Benar. Ada beberapa yang sudah. Oh iya iya iya. Wah. Kok bisa sih kepikiran kayak gitu? Ya memang semangatnya itu. Dari semangatnya awal-awal sebagian untuk kegiatan konservasi. Ya penelitian itu juga sangat penting ya buat kami. Nah. Kalau mau beli kopi sulingan gimana caranya? Tolong dong. Di kuncin ya mas. Di kuncin ya mas. Mas Kasiti. Ya nanti diambil. Cara belinya gimana mas? Lewat medsos atau lewat apa? Medsos bisa. Berarti lewat. Belum ini lah secara online tuh. Belum ini lah secara online tuh. Belum ini hubungi ke bisa ke Facebooknya Kopi Sulingan atau ke saya, ke Facebook saya. Atau lewat Instagram bisa ya? Banyak yang sekarang udah enggak Facebookan ya mas? Instagram ada. Iya. Sini deh. Ya. Seperti ini. Ini udah bubuk gitu. Teman-teman. Ini berapa? 20.100 gram. 100 gram ya. Jadi nanti teman-teman kalau pengen beli kopi ini. Ini bukan hanya membantu warga Jati Mulyo. Tapi juga membantu konservasi burung dan para adik-adik peneliti yang ingin melakukan penelitian di desa Jati Mulyo. Mas, dengan banyaknya orang datang ke Jati Mulyo, terutama para pengamat burung, para peneliti, apa yang paling mas Kelik rasakan dengan kedatangan teman-teman itu? Pertama ya, pengetuan kami bertambah. Terus banyak saudara. Terus dari mereka datang ini kan juga memberikan manfaat pada masyarakat. Baik itu secara langsung mampu tidak langsung ya. Ada yang, kadang ya kalau beli oleh-oleh, Jati Mulyo, warung, juga bantu kan. Atau penginapan rumah-rumah warga itu. Di awalnya juga susah lah. Karena waktu Jamburi Capung tahun 2017 itu, mereka mau camping. Nah, waktu itu saya nggak akan mau. Nggak akan bantu kalau camping. Harus nginap di rumah warga? Harus nginap ke rumah warga. Menarik itu. Meskipun seikhlasnya. Paling nggak di sela-sela acara bisa berdiskusi, ngobrol. Apa sih pentingnya Capung, pentingnya Burung. Nah, nanti dari tamu yang datang juga akan mendapatkan ilmu. Mungkin cara bertaninya seperti apa, kehidupannya seperti apa. Akan ini apa ya? Terjalin ikatan gitu. Akhirnya mau? Mau. Saya baru tahu lho, ada Jamburi Capung. Ya, ada pengamat khusus Capung. Ada. Di sini ada berapa Capung, Mas? Ada 30-an jenis. Aku ngerti, aku Capung. Siji. Gue ngerti, Miro. Jenis Capung. Dianggal pun saya nggak tahu apa sih manfaatnya Capung. Ternyata Capung itu dari mereka dikasih tahu. Bahwa Capung ini ada yang bisa untuk indikator pencemaran aliran air. Terutama Capung-Capung jarum itu. Kan apa ya, kalau mereka tarvanya atau apa, itu kan di air. Kalau airnya tercemar kan mereka juga mati. Kalau saya, setahu saya itu anggang-anggang. Di sini ada yang banyak? Ada. Nah, itu biasanya untuk mendeteksi airnya masih bagus atau nggak. Terus selain Capung, kupu-kupu, Mas, ya? Kupu-kupu banyak. Berapa, Mas? 100 lebih jenisnya. Jenis loh, ya? Jenis loh, teman-teman. Kalau yang di sini, 97 atau 98. Oh, sudah sempat didokumentasikan. Tapi untuk ini yang dari ada mahasiswa yang untuk itu. Melakukan penelitian. Tapi untuk yang awal itu 100 lebih. Ya mungkin karena hanya dua orang, sedangkan yang awal itu kan banyak yang ikut terlibat ya. Oke. Berarti burung, Capung, kupu-kupu ya? Yang sekarang mulai orang berdatangan ke Jatimulya, ya? Air pet aja. Oh, iya? Ular. Ular. Kadal, kodok. Itu aja juga. Ular. Terus ya, Mas, Nek, ular, Mas? Nah, itu yang juga awal-awal ada teman-teman yang suruh, ayo anter kita hunting ular. Oh, iya, anter. Tapi mudah-mudahan nggak ketemu. Karena saya juga takut. Tapi ada berapa jenis ular? Wah, berapa ya? Lupa kayak, kalau ular pokoknya ular aja. Nekodoknya memang banyak, Mas. Banyak. Jenis-jenisnya banyak. Jadi kodok, ular itu ya banyak jenisnya. Kadal, ya? Iya. Nah, sebentar lagi. Ada ketika kami lagi syuting. Itu besok berarti. Itu ada acara juga di sini. Apa namanya ya? Ini lomba fotokonservasi. Lomba fotokonservasi. Itu gimana tuh lomba fotokonservasi itu, Mas? Itu pendanaannya dari danais. Oke. Lewat dinas pariwisata. Yang mau ikut berarti berburu burung? Oh, iya. Diantar sama orang atau berburu sendiri? Diantar ya. Berburnya berburu foto ya. Iya, berburu foto. Nanti terus fotonya dapet hadiah loh. Lumayan besar. Kalau gak salah nomor satu 7 juta. Iya. Terus yang nomor enam itu 2 juta. Terus 30 nominasi itu dapet 1 juta. Sering, Mas, kegiatan kayak gitu? Iya, sering. Cuman untuk tingkat lomba ya baru ini ya. Tapi tujuannya memang untuk promosi Jatimoyo, promosi klon proko maupun DIY juga ya. Iya, iya, iya. Kalau semacam festival-festival dan jambore gitu, kalau burung ada, Mas? Ada. Di sini? Pernah, di sini tahun 2018 itu pertemuan pengemat burung Indonesia. Si timnya juga kayak gitu, harus nginep di rumah warga. Jangan hanya di tempat atau kembing dimana terus menggunakan lahan milik warga. Enggak memberikan manfaat ke warga. Linteng nanti bisa, nginjek-injek tanaman. Walaupun naik kembing jadinya bisa ditarikin itu busin ya, Mas? Iya, iya. Cuman gak berinteraksi dengan warga ya. Mas, di diskusi kemarin itu, saya baru tahu bahwa ternyata ada jenis-jenis burung tertentu yang sudah dipelihara oleh banyak warga. Itu kalau dilepas malah bisa merusak ya. Iya, bisa. Itu gimana sih ceritanya itu? Saya mohon dijelaskan lagi. Saya gak begitu paham, tapi ya sedikit tahu lah. Oke. Contohnya burung-burung yang lobet atau kenari itu kan bukan asli Indonesia. Oke. Nah, itu kalau dilepaskan di sini dan bisa hidup, itu pasti akan ada persaingan. Entah itu persaingan untuk material sarang, tempatnya, atau makanannya. Sehingga ditakutkan burung lokal malah akan yang hilang. Perset, iya. Nah, kalau burung itu membawa penyakit, kan meneluarkan ke seluruh burung juga bisa. Makanya memang untuk rilis itu sangat hati-hati sekali. Dan dijatuhi mulia untuk sementara belum ada rilis ya, mas ya? Ya, kalau rilis elang sudah beberapa kali. Oh, rilis elang. Kalau elang, ya kan memang elang itu ya memang burung yang ada di sini. Dan itu untuk rilis ya harus disiapkan. Kesehatannya burungnya. Terus dihidupkan secara fisik lengkap. Secara kesehatannya baik. Dipantau lagi. Iya, terus sifatnya sudah, sifat liatnya sudah muncul. Dan dibikinkan disitu kandang habituasi yang besar ya. Ada kandang habituasi? Ada. Terus setelah itu baru dilepas, setelah dilepas juga dipantau. Untuk mengetahui perilaku atau sudah bisa berburu atau belum. Artinya misalnya, kalau orang punya inisiatif untuk melepas, liarkan burung, belum tentu bisa dilakukan di Jatimulyo. Belum tentu bisa. Karena burung itu belum tentu sesuai dengan habitat di sini. Cuman memang harapan ke depan, kami bisa menyediakan kandang habituasi. Iya. Meskipun nanti ya entahlah, mungkin kerjasama dengan dokter hewan atau apa untuk mengetahui, ngecek kesehatannya dulu. Setelah itu baru dimasukkan ke kandang habituasi. Nah, itu baru dilepas. Tapi karena mungkin swadaya, nanti yang ngundang orang untuk lepas, harus ganti untuk operasional. Iya, iya. Memang perlu beraneka acara. Mas, kalau jalak di sini? Jalak gak ada. Gak ada ya? Gak ada. Jalak di sini. Karena kemarin saya dengar cerita teman-teman, salah satu burung yang, ya pas diskusi di sini, salah satu burung yang paling langka di Indonesia itu kan Jalak Bali. Iya. Akhirnya Jalak Bali bisa kembali. Iya, Alhamdulillah itu. Dan sebagian juga udah mulai dikembalikan lagi ke Bali. Nah, kalau warga yang datang ke sini, ini para fotografer, yang ada gak yang menjadi idola mereka pengen motret? Banyak ya. Ada yang endemik itu burung madu jawa yang ini, itu kan endemik jawa. Yang merah tadi. Yang merah tadi. Aku yono menai, aku yono menai. Mas, yang agak coklat itu apa itu? Ini serikanti. Itu itu? Iya. Enggak dong, kecil itu. Oh, ini cininan pisang. Kalau yang itu serikanti. Oh, banyak banget ini teman-teman. Nah, itu cabai yang sebelah sana, cabai bunga api. Wah. Itu apa emang yang ada pisang-pisangnya? Tadi bilang apa? Ini cininan pisang. Cini? Cininan. Cininan. Pisang. Pisang. Pisang buah itu. Oh, nangat burungnya. Ya, enggak. Maksudnya karena dia makan buah. Oh, enggak. Mungkin karena enggap-enggap di pohon pisang itu. Itu memakan serangga? Oh. Kalau dikasih laron, dia akan nyamber. Ini mas, coba. Mas Siti kasih laron. Mumpung masih musim ya. Oke, terakhir mas. Kalau mas Kli, kalau misalnya teman-teman mau datang ke sini, itu biasanya direkomendasikan kalau mau motret itu sebaiknya di bulan apa atau waktunya? Kalau di kami, ya sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Karena burung di sini itu, ya ada yang di hutan. Tapi paling enggak di sekitaran rumah ada. Karena memang cita-cita kami bahwa Jatimulyo ini desa ramah burung. Jadi desa yang pertaniannya maupun perkebunannya aman bagi burung. Dan burung itu bisa hidup berdamungan dengan masyarakat, aman, bisa berkembangkan di situ. Dan dari burung itu juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi enggak perlu takut lah. Masuk hutan, kehujanan, kita di samping rumah juga bisa. Kalau jam mas yang direkomendasikan. Pernyekan pagi ya? Ya, pagi. Jam-jam tujuh gitu ya. Bahkan ada yang lucu mas. Gimana? Jadi, waktu pandemi kan teman-teman yang kerja di wisata itu kan ya tutup ya. Mereka kembali ke kebun, ke ladangnya masing-masing. Nah, waktu itu ada laporan. Ini ada burung king visor, raja udang burung merah. Nah, setelah saya cek memang ada. Kemudian saya bikin kan hiding kecil. Nah, saya mau ke toilet. Ternyata salah satu warga itu ya kurang beruntung lah secara ekonomi. Enggak punya toilet. Akhirnya aku bikinkan hiding yang besar. Dan aku bikin open donasi. Siapa yang mau mutrat burung ini harus berdonasi untuk mengginkan toilet. Dan akhirnya jadi. Dan sisa dari dana donasi itu untuk bikin jalan setapa. Nah, intinya bawah dari burung juga bisa untuk aksi sosial. Terakhir banget mas. Anda kan dulu selain pemburu otomatis pasti menyukai burung. Iya. Kicau burung. Dulu punya sampai puluhan serang. Nah, sekarang untuk menikmati itu lagi gimana caranya? Ya, menikmati saya masuk ke hutan. Kalau enggak ya disambil-jamil rumah. Disini aja udah bisa ya. Oke, mas Krik. Makor nun. Teman-teman kalau mau ngobrol asik dengan mas Krik silahkan datang di warung kopi sulingan. Ya, ada di Google Map. Tidak. Ya, ada di kawasan Gunung Menoreh. Tidak jauh dari wisata Sungai Mudal. Sungai Mudal. Dan Kembang Soko. Iya, sungainya enggak. Mas yang Gua. Ke Kis Kendo. Ke Kis Kendo. Jadi ke Kis Kendo lurus terus. Ini kalau terus langsung ke Kulon. Ke Sermo. Ke Bandara bisa. Ke Sermo ya? Iya. Ya. Begitu teman-teman. Silahkan datang ke sini. Dan konon. Karena saya belum pernah menginap ke sini. Obrolan paling asik dengan Mas Keli. Dan kawan-kawan para penyuka dan peneliti burung. Pemerhati burung. itu biasanya di malam hari. Sambil menikmati ini. Kudapan. Terus ngopi. Sambil ngobrol tentang burung dan alam. Jadi burung bukan hanya sekali lagi. Bukan hanya burung saja di sini. Tapi juga tentang alam dan tentu saja tentang manusianya. Saya kira yang paling menarik dari pengalaman yang ada di Jatimulyo adalah manusianya itu benar-benar tidak disingkirkan dari alam. Burungnya tidak disingkirkan dari alam. Manusianya juga tidak disingkirkan dari alam. Karena ada loh Mas. Konservasi-konservasi yang menyingkirkan manusianya dari alam. Oke Mas. Mantan-mantan sangat. Oke teman-teman sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya. Dan ya semoga ketemu lagi orang-orang inspiratif seperti Mas Keli. Suhan Mas. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.